Intro Halo apa kabar semuanya, semoga kalian semua sehat. Kali ini si Braya akan membahas sebuah lur cerita film berjudul A Man of Prison. Bercerita tentang seorang pria yang baru keluar dari penjara namun harus kembali diusik oleh kelompok masa lalunya. Oke tidak usah berlama-lama bagaimana lur ceritanya, mari kita saksikan sampai selesai. Di awal film kita akan diperkenalkan dengan seorang pria bernama Suyo yang kala itu baru bebas dari penjara setelah 10 tahun ia mendekam di sana. Diberitahu kalau dulunya Suyo ini adalah mantan tangan kanan bos mafia terbesar di Korea Selatan. Kemudian Suyo keluar dari penjara lalu berjalan menuju ladang gersang. Di ladang itu rupanya Suyo telah disediakan mobil serta kartu nama yang bertuliskan Kaisar Group. Ternyata itu semua adalah pemberian dari si bos mafia yang berharap Suyo mau kembali bergabung lagi dengannya. Dari kejauhan terlihat juga ada dua anak buah si bos mafia yang diperintah untuk memastikan kalau mobil dan kartu nama tersebut sampai ke tangan Suyo. Adegan berpindah kepada si bos mafia yang sedang bersama dengan tangan kanan barunya bernama Samsul. Di sini si bos mafia bercerita kepada Samsul kalau Suyo telah bebas dari penjara dan ia berharap Suyo mau bergabung lagi dengannya. Mendengar hal tersebut terlihat Samsul yang seperti tidak suka dengan kehadiran Suyo karena ia takut kalau posisinya akan tergantikan. Samsul pun hanya berpura-pura bahagia saja ketika mendengar Suyo telah bebas padahal hatinya merasa gelisah. Kembali kepada Suyo yang kini mendatangi apartemen milik mantan kekasihnya bernama Xiaomi. Di sini Suyo langsung meminta maaf kepada Xiaomi karena sudah 10 tahun ia menghilang tanpa adanya kabar. Kemudian Suyo bertanya apakah Xiaomi sudah menikah atau mempunyai pacar baru. Namun Xiaomi tidak menjawab dan malah meminta Suyo agar ikut bersamanya ke suatu tempat. Ternyata Xiaomi mengajak Suyo untuk melihat sekelompok anak gadis yang sedang latihan tari balet. Kemudian Xiaomi menjelaskan kalau salah satu dari anak gadis itu adalah anak mereka. Artinya saat Suyo masuk ke penjara, Xiaomi tengah mengandung anak tapi waktu itu Suyo tidak menyadari hal tersebut. Sampai sekarang Xiaomi masih setia menunggu kedatangan Suyo dan ia tidak pernah pacaran ataupun menikah dengan lelaki manapun. Selama ini Xiaomi hanya fokus bekerja untuk menafkahi anaknya dan tidak lupa berdoa kepada Tuhan agar Suyo cepat kembali. Mendengar hal tersebut, Suyo pun langsung pergi ke tempat sepi dan ia menangis sejadi-jadinya. Suyo tidak menyangka jika dirinya telah mempunyai anak gadis dan ia juga menjadi sangat tersentuh dengan semua pengorbanan Xiaomi. Tak lama, Xiaomi mendatanginya dan berkata kalau ia tidak mau menerima Suyo jika Suyo masih bekerja untuk mafia. Sebelum pergi, Xiaomi mengatakan apabila Suyo ingin menemui anak mereka, maka pastikan Suyo sudah menjadi orang biasa. Kemudian Suyo mengingat kembali kejadian 10 tahun yang lalu mengenai kenapa ia bisa masuk ke dalam penjara. Rupanya, kala itu Suyo diperintah oleh si bos mafia untuk menghabisi semua saingan bisnisnya. Hingga tanpa pikir panjang, Suyo membantai mereka semua hanya dengan bermodal pisau dan senter kecil. Dengan hebatnya, Suyo dapat meratakan mereka semua, tapi pada akhirnya ia juga harus ditangkap oleh polisi dan dijebloskan ke dalam penjara. Sementara, teruntuk si bos mafia bisnisnya langsung melejit setelah semua saingannya dibantai Suyo. Kembali ke masa sekarang yang mana Suyo kini mendatangi perusahaan Kaisar Group untuk menemui si bos mafia. Setibanya di sana, Suyo disambut dengan sangat baik karena Suyo adalah orang yang sudah membuat perusahaan si bos mafia sukses. Terlihat, di situ juga ada Samsul si tangan kanan baru yang berpura-pura baik kepada Suyo dengan memberinya semua bunga. Kemudian, Samsul membawa Suyo untuk bertemu dengan si bos mafia di ruangan VIP. Saat bertemu, si bos mafia langsung memeluk Suyo dan berterima kasih karena selama ini Suyo telah mau berkorban untuknya. Di sini, si bos mafia sangat berharap kalau Suyo mau bergabung lagi dengannya seperti dulu. Bahkan, si bos mafia berjanji akan memberi Suyo jabatan tinggi yaitu menjadi wakil dirinya di perusahaan Kaisar Group. Mendengar itu semua, Suyo meminta maaf karena kedatangannya ke sini bukan untuk kembali bergabung, melainkan untuk pamitan. Suyo sudah tidak mau lagi bekerja di dunia mafia dan ia ingin menjalani hidup normal seperti orang biasa. Untungnya, si bos mafia mengerti dan menghargai apapun keputusan Suyo. Bahkan, si bos mafia memberikan satu kantong uang sebagai tanda terima kasih atas semua jasa Suyo dulu. Namun, Suyo memilih untuk tidak mengambil uang tersebut dan ia sengaja meninggalkannya di dalam lift. Adegan berpindah ke sebuah gereja yang mana di situ terlihat ada seorang pria bernama Raymond mendatangi pendeta. Raymond bercerita tentang dirinya yang selalu dibuli oleh teman-temannya sewaktu kecil. Lantas, Raymond bertanya kepada si pendeta jika dirinya melakukan balas dendam kepada para pembuli itu apakah merupakan sebuah dosa. Si pendeta menjawab kalau sebaiknya Raymond memaafkan saja mereka sebab Tuhan juga maha pengampun. Bersamaan dengan itu, terlihat ada seorang wanita memakai helm masuk ke dalam gereja sambil menaruh beberapa botol berisi cairan. Kemudian, wanita itu memanggil Raymond supaya cepat keluar namun seketika Raymond menghajar si pendeta sampai membuatnya pingsan. Ternyata, semua botol yang berisi cairan tadi adalah bahan peledak karena Raymond dan si wanita telah bekerjasama untuk menghancurkan gereja tersebut. Setelah itu, mereka berdua pergi dan secara bersamaan gereja pun akhirnya meledak. Diberitahu kalau wanita ini bernama Lucy yang ternyata merupakan kekasih Raymond. Mereka berdua adalah pembunuh bayaran yang diperintah seseorang untuk menghancurkan gereja tersebut. Setelah melakukan aksinya, Lucy selfie bersama Raymond untuk dilaporkan kepada bosnya kalau misi mereka telah selesai. Malam harinya, Samsul si tangan kanan mendatangi bos mafia. Di sini, Samsul mengatakan jika misinya meratakan gereja telah selesai dikerjakan. Ternyata, Raymond dan Lucy tadi adalah orang suruhan Samsul yang diperintah untuk menghancurkan gereja oleh si bos mafia. Alasan si bos mafia melakukan hal tersebut karena ia akan membangun apartemen dan pusat belanja di lahan gereja itu. Setelah menemui si bos mafia, Samsul pergi keluar. Di sini, ia tak sengaja bertemu dengan Suyo yang tengah berjalan seorang diri. Samsul yang tidak menyukai Suyo karena takut posisinya digantikan, ia pun menghampirinya lalu mengancam agar jangan pernah kembali ke perusahaan Kaisar Group jika tidak ingin mati. Namun Suyo tidak menggubris ancaman Samsul dan memilih pergi begitu saja. Alhasil, Samsul semakin takut kalau Suyo benar-benar akan menggantikan posisinya. Rupanya, Samsul belum mengetahui kalau Suyo sudah tidak mau lagi berurusan dengan para mafia karena ia ingin hidup normal seperti orang biasa. Kemudian, Samsul menghubungi Raymond dan Lucy untuk meminta mereka menghabisi Suyo dengan bayaran 4 kali lipat. Mendengar hal tersebut, tentu saja Raymond dan Lucy langsung bersemangat menerima pekerjaan itu. Di hari berikutnya, terlihat Xiaomi mantan kekasih Suyo sedang memeriksakan kesehatannya ke dokter karena akhir-akhir ini ia sering mengalami pingsan mendadak. Setelah melakukan pemeriksaan, dokter mengatakan jika Xiaomi mempunyai penyakit serius yang menyebabkan pendarahan di kepalanya. Oleh sebab itulah, Xiaomi menjadi sering pingsan dan dokter menyarankan agar sebaiknya Xiaomi dirawat. Akan tetapi, Xiaomi meminta rawat jalan saja sebab ia mempunyai anak perempuan yang harus diurus setiap harinya. Dua jam kemudian, terlihat Suyo yang mendatangi Xiaomi untuk memberitahu jika dirinya sudah tidak bekerja dengan mafia lagi. Suyo juga berniat mengajak Xiaomi pindah keluar kota dan membesarkan anak mereka secara bersama-sama. Namun belum sempat Suyo mengungkapkan itu semua, tiba-tiba penyakit Xiaomi kambuh yang membuatnya pingsan. Hingga dengan cepat, Suyo segera membawa Xiaomi ke rumah sakit terdekat. Di tengah perjalanan, Suyo terjebak macet dan mau tidak mau, ia harus menggunakan jalan alternatif. Hingga ketika Suyo akan kembali lagi ke jalan utama, tiba-tiba... Kecelakaan tersebut membuat kondisi Xiaomi semakin parah dan ternyata yang menabrak mereka adalah Raymond dan Lucy si pembunuh bayaran suruhan Samsung. Kemudian Raymond dan Lucy segera pergi karena mereka sangka kalau Suyo telah berhasil mereka habisi. Singkatnya, Suyo telah sampai di rumah sakit terdekat. Di sini, Suyo tidak bisa menahan tangisannya saat dokter menyatakan kalau Xiaomi telah tewas akibat kehabisan darah. Suyo sangat yakin jika tabrakan tadi bukanlah sebuah kecelakaan melainkan kesengajaan. Hingga Suyo berjanji akan mencari tahu siapa pelakunya dan membalas mereka. Tak lama, Suyo teringat dengan anaknya yang berada di apartemen Xiaomi sendirian hingga Suyo langsung mendatanginya. Setibanya di sana, Suyo melihat anaknya yang baru pulang les dan hendak masuk ke dalam apartemen. Namun di waktu yang sama, Suyo juga menyadari kedatangan Raymond dan ia segera memerintahkan si anak agar masuk ke dalam sementara dirinya akan menghadapi Raymond. Saat Suyo masih sibuk menghadapi Raymond, diam-diam Lucy menyusup ke dalam apartemen anak Suyo lalu masuk ke dalam kamarnya. Tak lama, Suyo berhasil melumpuhkan Raymond dengan menggunakan cara ini. Kemudian, Suyo mengambil ponsel Raymond yang tengah mendapat panggilan dari Lucy. Lucy yang menyadari jika Raymond telah dilumpuhkan, ia nekat menculik anak Suyo untuk dijadikan Sandra. Sementara, Suyo juga baru menyadari kalau anaknya sedang dalam bahaya hingga ia segera pergi ke kamar. Namun sayang, Suyo tidak menemukan sang anak karena Lucy telah membawanya pergi. Setelah itu, Suyo memutuskan membawa Raymond ke suatu tempat agar ia bisa diintrokasi. Singkatnya, Suyo langsung membangunkan Raymond dari pingsannya. Lalu, Suyo bertanya kemanakah anaknya dibawa pergi dan siapakah orang yang sudah memerintah Raymond. Sayangnya, Raymond tidak mau menjawab dan malah tertawa hingga membuat Suyo harus menyiksa Raymond. Di waktu yang sama, terlihat Samsul si tangan kanan bos mafia yang sedang cemas karena Raymond dan Lucy belum juga memberi kabar. Ia pun malah menghubungi Raymond yang mana kita tahu jika ponsel Raymond sudah ada di tangan Suyo. Alhasil, Suyo menyadari kalau dalang dibalik ini semua adalah Samsul. Kemudian, dengan cepat, Suyo membawa Raymond ke perusahaan Kaisar Group untuk mendatangi Samsul di sana. Saat sudah sampai, Suyo langsung menerobos masuk ke dalam lobi hingga menghancurkan sebagian properti. Kemudian, Suyo menghabisi satu persatu anak buah Samsul dengan sangat brutal. Melihat kekacauan yang terjadi, Samsul mencoba kabur. Namun beruntung, Suyo dapat menabraknya hingga membuat Samsul tercebur ke dalam kolam. Kemudian, Suyo mengajar Samsul habis-habisan dan bertanya dimanakah anaknya sekarang. Namun sialnya, anak buah Samsul yang lain datang hingga membuat Suyo harus melawannya lagi. Di tengah perduelan, Samsul memanfaatkan kesempatan itu untuk menembak Suyo. Untungnya, Suyo dapat masuk ke dalam mobil lalu kabur dari situ sambil membawa Raymond yang masih ia Sandra. Adegan berpindah kepada Lucy yang sedang membawa anak Suyo ke markasnya. Di sini, Lucy meminta anak Suyo agar masuk ke dalam kurungan besi dan jangan pernah mencoba keluar. Karena apabila anak Suyo nekat keluar, maka ia akan diserang oleh anjing ganas peliharaan Lucy. Di balik itu, Suyo berhenti di pom ini untuk mengobati luka-lukanya. Namun, di waktu yang sama, Raymond memanfaatkan kesempatan itu dengan pergi ke supermarket lalu menghubungi Lucy. Di sini, Raymond meminta Lucy agar sebaiknya mereka kembalikan saja anak itu kepada Suyo sebab ia baru tahu kalau Suyo bukan orang sembarangan. Selang beberapa saat, Suyo menangkap lagi Raymond di supermarket. Kali ini, Raymond mau jujur dengan mengatakan kalau anak Suyo ada di tangan pacarnya yaitu Lucy. Raymond meminta maaf dan berjanji tidak akan pernah mengganggu lagi Suyo serta mengembalikan anaknya asalkan Suyo melepaskan Raymond sekarang. Namun jelas, Suyo tidak percaya begitu saja dan sampai kapanpun ia tidak akan melepaskan Raymond sebelum anaknya dikembalikan. Tak lama, Lucy menghubungi Suyo dan mengajaknya untuk melakukan pertukaran antara Raymond dengan anak Suyo. Suyo pun mengiyahkan permintaan itu dan Lucy segera memberikan lokasi pertemuannya. Di sisi lain, memperlihatkan si bos mafia yang baru melihat kekacauan di Kaisar Group. Ia pun langsung menyiksa Samsul habis-habisan ketika mengetahui jika Samsul telah mengirim pembunuh bayaran untuk menghabisi Suyo. Si bos mafia rupanya takut kalau Suyo akan menyangka jika Samsul diperintah oleh dirinya yang padahal itu semua ulah Samsul sendiri. Pada akhirnya, si bos mafia memerintahkan Samsul dan satu pengawal pribadinya untuk membereskan semua masalah ini. Si bos mafia tidak peduli Suyo akan dihabisi atau tidak, tapi yang jelas ia tidak mau ikut campur. Adegan berpindah kepada Lucy yang sedang merakit puluhan bom di markasnya sebelum bertemu dengan Suyo. Rupanya Lucy telah memiliki rencana untuk menjebak Suyo. Singkat cerita, kini Suyo telah sampai di lokasi pertemuan. Tak lama, ia melihat Lucy datang menggunakan motor namun tidak dengan membawa anaknya. Ketika Suyo lengah, tiba-tiba Raymond menyerang lalu pergi ke arah Lucy. Kemudian Lucy melemparkan bom rakitannya ke dekat Suyo dan terjadilah ledakan. Terlihat Lucy dan Raymond yang sangat bahagia karena mereka sangka kalau Suyo telah benar-benar tewas. Tapi faktanya, Suyo masih berhasil selamat hingga terjadilah aksi kejar-kejaran. Di tengah pengejaran, Lucy terus saja melemparkan bom rakitannya satu persatu ke arah Suyo. Namun, karena Suyo adalah jagoannya di film ini, tentu ia dapat menghindari setiap ledakan bom tersebut. Pada akhirnya, Suyo dapat membalikkan keadaan dengan membuat motor Lucy terjatuh. Kemudian, Suyo menembak bahu Lucy sambil bertanya di mana dia menyandra anaknya. Raymond yang tidak mau kekasihnya dihabisi, akhirnya ia pun bersedia mengantar Suyo ke markas karena Lucy pasti menyekapnya di sana. Di sisi lain, memperlihatkan anak Suyo yang mencoba keluar dari kurungan besi. Namun, baru saja beberapa langkah ia harus dikejar oleh anjing ganas milik Lucy. Ketika anak Suyo sudah terpojok, tiba-tiba ada seseorang yang menembak anjing tersebut. Ternyata, itu adalah pengawal pribadi si bos mafia yang berniat untuk membereskan semua masalah ini sesuai dengan perintah si bos mafia. Kemudian, si pengawal kembali mengurung anak Suyo sedangkan dirinya akan menunggu kedatangan Suyo. Selang beberapa saat, datanglah Suyo bersama Raymond sedangkan Lucy yang terluka parah mereka simpan di dalam mobil. Ketika masuk ke halaman markas, Raymond dibuat terkejut saat melihat anjingnya yang sudah dihabisi orang. Lalu, saat masuk ke dalam markas, di sana sudah ada pengawal si bos mafia yang tengah menunggu. Raymond yang marah sebab anjingnya telah dihabisi, ia pun maju duluan untuk melawan si pengawal. Namun, dengan mudahnya, Raymond dapat ditumbangkan oleh pengawal itu hanya dengan satu kali pukulan. Selanjutnya, kini giliran Suyo yang maju hingga terjadilah perduelan di antara mereka berdua. Perduelan itu berlangsung cukup lama, namun pada akhirnya Suyo dapat menghabisi si pengawal bos mafio. Setelah itu, Suyo mengeluarkan anaknya dari kurungan besi dan berniat pergi dari sana. Awalnya, si anak tidak mau karena ia sama sekali belum mengenal Suyo. Hingga Suyo pun menjelaskan jika dirinya adalah ayah kandung si anak yang baru saja keluar dari penjara. Di waktu yang sama, Lucy keluar dari mobil lalu membangunkan Raymond dari pingsannya. Lucy mengajak Raymond agar secepatnya pergi dari markas ini karena sebelumnya Lucy telah memasang puluhan bom dan sekarang akan ia ledakan. Dengan cepat, mereka pun pergi menggunakan mobil milik Suyo. Sedangkan Suyo baru saja berhasil membucuk anaknya. Hingga ia dibuat terkejut saat melihat puluhan bom yang siap diledakan dan inilah yang terjadi. Beruntung, Suyo dapat membawa anaknya masuk ke dalam kolam hingga mereka berdua selamat dari ledakan tersebut. Lima menit kemudian, tampak Raymond dan Lucy yang masih dalam perjalanan menggunakan mobil Suyo. Terlihat mereka berdua yang sangat bahagia karena mereka yakin kalau sekarang Suyo telah benar-benar tewas. Selang beberapa saat, mobil mereka malah mogok di tengah jalan hingga Raymond berniat meminta bantuan kepada temannya. Namun di waktu yang sama, tiba-tiba ada satu mobil yang menabraknya dengan sangat keras. Ternyata itu adalah Samsul yang mengira kalau mobil tersebut sedang dikendarai oleh Suyo. Saat Samsul mengeceknya dari dekat, ia dibuat terkejut karena di dalam mobil itu bukanlah Suyo, melainkan Lucy dan Raymond yang sekarang sedang sekarat. Akan tetapi, meskipun sedang sekarat, Raymond masih sempat-sempatnya meminta bayaran kepada Samsul atas pekerjaannya. Kesal dengan hal tersebut, Samsul langsung menodong Raymond dan berniat menghabisinya. Namun pada akhirnya, Samsul lebih dulu ditembak oleh Lucy agar mereka semua sama-sama tewas. Tak lama kemudian, datanglah Suyo sambil menggendong anaknya. Samsul yang ternyata masih dalam keadaan sekarat, sempat meminta maaf kepada Suyo dan memohon agar Suyo mau menolong Samsul. Namun jelas, Suyo menolak hal itu, lalu ia pun pergi dari sana dengan membiarkan Samsul mati kehabisan darah. Satu bulan kemudian, memperlihatkan Suyo yang sekarang mengajak anaknya main di pinggir danau. Suyo berjanji tidak akan pernah meninggalkan lagi si anak meskipun harus membesarkannya seorang diri. Tamat. Bagaimana menurut kalian? Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam dari Prime Movie. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.